Kita akan mempelajari bagian arsitektur dan sejarah dari Candi. Di sini saya akan memberi contoh bangunan Candi Gedung Songo. Candi Gedung Songo terletak di Gedung Sundarum, Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Candi Gedung Songo ini terletak di leleng gunung Ungaran. Candi ini ditemukan pertama kali oleh Sir Thomas Stamford Raffress pada tahun 1740. Nah, pada saat itu baru ditemukan 7 Candi, sehingga namanya Gedung Pitu. Kemudian Van Steen Kalenvels, seorang arkeolog dari Belanda, melakukan penelitian pada tahun 1908 dan menemukan 2 Candi lainnya. Sehingga total Candi tersebut menjadi 9. Dengan ditemukannya 2 Candi baru itu, kemudian Candi Gedung Pitu berubah nama menjadi Candi Gedung Songo. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari bangunan Candi. Bagian Candi yang pertama adalah Atap Candi, atau yang disebut Suar Loka. Pada bagian ini memiliki makna alam teratas, yaitu alam kayangan atau surga. Gimana setiap umat Hindu bila meninggal nanti, tujuannya ke alam surga. Bagian Candi yang kedua adalah Tubuh Candi, atau yang disebut Puar Loka. Bagian Tubuh Candi ini memiliki makna antara kehidupan surga dengan kehidupan dunia. Di bagian Tubuh Candi ini juga, banyak terdapat berbagai jenis arca dan relief yang memiliki makna tertentu. Nah, ini merupakan contoh dari Patung Ganesha yang terdapat di Badan Candi. Bagian Candi yang ketiga adalah Kaki Candi, atau yang disebut Bur Loka. Pada bagian Kaki Candi ini memiliki makna hidupan alam di dunia. Kebanyakan Candi di Pulau Jawa biasanya didirikan di tempat yang tinggi. Karena pada zaman dahulu, memiliki kepercayaan bahwa tempat yang tinggi banyak bersemayam para dewa. Contohnya saja Candi Gedung Sowo ini yang terletak di Gunung Ungaran. Kemudian Candi Arjuna yang terletak di Jataran Tinggi Dieng. Ini merupakan Lingga. Lingga pada Candi sendiri melambangkan kesuburan. Letak dari Lingga ini berada di dalam Candi. Di Candi Gedung Sowo ini, tidak semua bangunan Candi terdapat Lingga. Hanya pada Candi Gedung Satu saja yang terdapat Lingga. Nah, itu tadi video perjalanan kita meliput tentang Candi Gedung Sowo. Terima kasih telah menonton!